Banyuwangi Surabaya Kapolres Lumajang, AKB Peboy Jackson Situmorang, mengatakan selain 11 korban tewas, terdapat 4 orang yang mengalami luka berat. Seluruh korban kecelakaan tersebut merupakan penumpang minibus, sedangkan para penumpang Kaprobowangi jurusan Banyuwangi Surabaya selamat. Diketahui, kondisi minibus ringsek di sebelah utara rel kereta api setelah terseret sejauh 50 meter dan belum diketahui jumlah penumpang di dalam minibus saat terjadi kecelakaan. Para korban kecelakaan langsung dibawa ke RSUD Dr. Haryoto, Lumajang. AKB Peboy Jackson Situmorang meminta keluarga para korban untuk segera menghubungi Mapolres Lumajang untuk identifikasi. Sementara itu, salah satu warga, Suyit, menerangkan minibus melaju kencang dari arah selatan. Minibus tidak mengurangi kecepatan saat melintasi rel kereta api dan langsung ditabrak Kaprobowangi yang melaju dari arah timur. Direktur Utamakai, Didik Hartantio, mengonfirmasi kecelakaan antara Kaprobowangi dan minibus serta menyampaikan rasa belasungkawannya atas meninggalnya para korban. Didik Hartantio meminta masyarakat untuk berhati-hati saat melewati jalur kereta api. Selain itu, ia juga mengimbau Pemda, Kemenhub, dan PUPR lebih memperhatikan keselamatan di perlintasan sebidang dengan memberi rambu-rambu penerangan hingga palang pintu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia